Sub indo by broth3rmax Menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib dalam Tuah 13 bersama host Huda Ali. Apa khabar semua? Selamat datang ke Tuah 13. Hari ini saya berpakaian serba hijau. Saya dapat rasa kesegaran, keceriaan pada malam ini. Saya macam ada firasat yang pada malam ini. Ahli pasukan kita bakal memenangi wang tunai Rp13,000. Agak-agak boleh atau tidak? Kalau dah tak sama, mari kita berkenalan bersama dengan mereka. Mari kita tampilkan kehadapan Ahli Pasukan kita untuk hari ini. Dipersilakan berlari-lari anak semuanya. Dua, tiga, tiga. Silakan, kenalkan diri anda. Nama saya Saifuddin. Saya bekerja sebagai perunding produk elektronik di Singapura. Dan hobi saya adalah membaca sehingga Tuat Rumah bising kerana membaca banyak sangat. Isteri anda? Tak pernah saya dengar. Orang kena marah sebab banyak membaca. Nama saya Azlina. Saya bekerja sebagai penolong pengurusi dalam bidang pendidikan. Pada masa lapang, saya gemar menonton televisyen 2TA. Hai, nama saya Iswandi. Saya bekerja sebagai eksekutif operasi di sebuah syarikat perkapalan. Dan di masa lapang, saya gemar sekali berbasikal. Sehingga kadang-kadang sampai terlupa nak balik rumah. Iswandi adalah adik IPAK kepada saya. Dan Nina, Azlina ini kawan kepada isteri saya. Dan anda bertiga sering berjumpa sebelum sertai Tuat 13 ataupun tak pernah jumpa langsung untuk berbincang atau buat research bersama? Kita berbincang di grup WhatsApp. Saya kepo. Saya nak tahu titel ataupun nama grup chat awak itu apa? Tuat 13. Tuat 13. Semoga bertuahlah anda pada malam ini. Dan siapa, Kapten? Baiklah, Kapten. Mari kita lihat 8 topik yang dipertandingkan malam ini. Silakan. Itu dia 8 topik. Dan anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik. Agak-agak, yang mana satu anda ingin singkirkan? Kita sudah berbincang sebelum ini. Di Karabu Oleh, kita akan singkirkan tokoh dan personaliti dan juga warisan Nusantara. Warisan Nusantara dan juga tokoh personaliti. Mari kita lihat cara-cara untuk singkirkan 2 topik ini. Pemilihan topik. Peserta harus memanah nombor yang terkait dengan topik yang tidak diingini. Jika anak panah terkena pada topik yang peserta mahu, topik itu akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, peserta boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Jika anak panah terkena pada topik yang tidak diingini, peserta mahu, peserta mahu, peserta mahu, peserta mahu, peserta mahu. Pemilihan topik yang kedua, silakan. Itu dia. Yang ini tepat pada sasaran. Jadi mari kita lihat topik-topik yang telah anda singkirkan. Nombor 2, Alam Kita dan juga nombor 4, Warisan Nusantara. Nampaknya dapat satu saja yang tadi anda nak singkirkan itu. Alam kita bila dah tersingkir itu rasa macam... Aduh. Saya dengan Azlina memang kuat dalam bahagian alam kita. Jadi tepana nombor 2 tadi itu macam tepana hati mereka. Tepana hati, Alamak. Tapi jangan kecewa, jangan kecewa. Kadang-kadang topik yang anda tak nak itulah. Macam saya katakan, tuan anda di situ. Baiklah, mari kita lihat 6 topik yang dipertandingkan. Itu dia nombor 1, Singapura ku. 2, Tokoh dan personality. 3, Sehat Segar. 4, Detik Sejarah. 5, Persadar Hiburan. Dan juga 6 Jelajah Dunia. Selamat, ya? Okey. Jangan risau. Anda kan bukan bertiga. Anda diberi peluang untuk memanggil seorang lagi anggota pasukan anda. Kalau dah sedia, mari kita jemput ke hadapan selebriti-selebriti Tuas 13. Tiap-tiap minggu, mereka ada persembahan. Oh, minggu ini lain. Minggu ini macam Askar pula. Askar-Askar pula 13. Silalah kenalkan diri anda. Saya kenalkan diri saya. Ya. Nama saya Farhana. Saya gagah perkasa. Izinkan saya membantu anda memenangi $13,000. Wah! Hebat. Hebat. Seterusnya, yang pakai seluar leather. Silakan. Tiga sekawat memakai baju biru. Bersama saya dapatkan $13,000. Ongkaya. Ongkaya pakai seluar leather. Kulit. Silakan, Izian. Nampaknya semua berpantun. Okey. Saya pun nak. Biar rambut macam Maggie. Kita menang hari ini. Fadli, silakan. Nama saya Fadli Kamsani. Pilihlah saya. 1800-255. Fadli Kamsani. Baiklah. Silakan ahli kumpulan kita berbincang nak pilih yang mana satu. Dalam banyak-banyak, Fahana pantun paling memikai. Paling menarik. Paling menarik. Jadi, silakan. Silakan. Kita akan memilih Fahana. Ya! Fahana. Oh, Fahana. Mesti disebabkan sepit rambut anda yang di tepi itu cantik. Jawapannya A. Ya. Betul. Baiklah. Nampaknya Fahana pun dah siap sedia untuk membantu kumpulan anda. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam pusingan yang pertama dalam Tua 13. Selamat kembali di Tua 13. Kita sudahpun mulakan pusingan yang pertama. Macam mana ahli pasukan? Dah sedia. Ya, sedia. Ya, sedia. Itu dia. Kalau sudah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan bagi pusingan yang pertama. Pusingan pertama. Setiap peserta harus menjawab enam soalan. Setiap soalan ada enam pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap peserta akan menjawab secara individu. Jawapan mereka tidak akan dapat dilihat oleh ahli lain. Setelah semua peserta menguncikan jawapan mereka, kapten pasukan akan memilih ahli yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. Satu bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Jika ahli yang dipilih mendapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat satu bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dikumpulkan. Atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Peserta diberi lima pelasaan untuk memilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itulah dia cara-cara permainan bagi pusingan yang pertama. Sebelum itu, mari kita imbas kembali enam topik yang bakal dipertandingkan pada malam ini. Itu dia nombor satu, Singapura ku. Dua, tokoh dan personality. Tiga, sihat segar. Empat detik sejarah. Lima, persaudah hiburan. Dan juga enam, jelajah dunia. Dah bersedia? Tadi dah jogging, dah warm up kan? Dah. Boleh kumpulkan seberapa banyak bintang? Boleh. 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 Kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapura ku. Pesta Makanan Singapura ialah sebuah perayaan makanan tempatan yang diadakan setiap tahun. Pada bulan apakah ia diadakan? A, Januari. B, Februari. C, Jun. D, Julai. E, November. F, Desember. Lima belas saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten. Saya? Siapa yang anda percaya selalu mengambil masa pergi menikmati Festival Singapura? Saya memilih East 1D. East 1D. Anda sering ke Pesta Makanan Singapura? Tak, saya pernah terlalu. Terlalu. Saya ingat, East 1D. Julai kan, November. D atau E. Saya tak ikut sangat Pesta Makanan Singapura ini. Jadi, saya fikir logik. Jadi, saya ikut macam Jun holidays. Budak-budak semua tak sekolah. Jadi, kita akan bawa pergi Pesta Makanan Singapura. Saya pilih Julai kerana bulan Jun ramai yang melancong. Jadi, tangguhkan sembilan sikit. Jadi, mereka dah balik dan gembira. Jadi, mereka mula belanja makan pula. Okey, kalau selebriti. Mengikut firasat, saya rasa Julai dan memang tepat Pesta Makanan Singapura diadakan di Taman Di Persisiran. Tidak mengapalah. Mari kita lihat jawapannya. Itu jawapan yang betul. Betul. Nampaknya, Kapten dan juga Azlina yang dapat jawapan yang betul. Tahniah, tahniah. Ini bermakna anda telah mengumpulkan dua bintang untuk soalan yang pertama. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik tokoh dan personeliti. Siapakah penulis asal buku bersiri tentang perisik rahsia Inggeris James Bond? A. Kevin McClory B. Ian Fleming C. Arthur Conan Doyle D. C. S. Lewis E. Rick Riordan F. J. R. R. Tolkien Lima belasan anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, anda tak boleh pilih diri sendiri. Jadi siapakah yang anda pilih? Saya akan memilih Azlina. Macam tahu saja, Kapten. Sebab Azlina jawab sama seperti Kapten. Azlina jawab B. Kenapa, Azlina? Sering membaca buku bersiri ini? Tak sangat membaca tapi gemar menonton. Jadi biasalah. Memang saya tahu penulisnya adalah Ian Fleming. Kalau selebriti? Saya tahu C, D, E, F memang tak tulis buku ini. Jadi tinggal antara A dengan B saja pada saya. Tapi saya tak pernah dengar Kevin McClory. Ian Fleming saya pernah dengar tapi saya tak ingat di mana. Mungkin ternampak ini agaknya berkaitan dengan James Bond. Okey. Mari kita lihat siapa yang dapat jawapan yang betul. Silakan. Itu jawapan yang betul. Kapten, tak sia-sia. Azlina juga. Bagus. Okey, ini bermakna anda telah mengumpulkan empat bintang untuk soalan yang kedua ini. Tahniah. Baiklah, mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik sehat segar. Probiotik dapat meningkatkan kesihatan pencernaan. Makanan yang manakah bukan sumber probiotik? A, rumpai laut. B, kimchi. C, airu. D, miso. E, keju kotej. F, tempeh. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, Kapten. Siapa yang anda pilih? Saya akan memilih Farhana. Farhana, anda pilih D. Sebab saya rasa macam yang lain itu, mereka dalam kategori yang sama. Mungkin ada probiotik-probiotik di situ. Jadi, miso itu saya rasa macam terkeluaring sikit. Anda tahu miso itu apa? Tahu yang tipis-tipis miso, kan? Salah, kan? Oh, salah, kan? Miso diperbuat daripada kacang soya juga. Okey, saya salah. Maaf, Kapten. Kalau Iswadi, kenapa anda pilih B? Antara semua ini, mereka makanan-makanan bersih. Macam berhasiat. Kimchi, makanan yang dicampur dengan cukur dan apa-apa lagi, kan? Jadi, bagi anda, kimchi tak berhasiat? Pada saya lah. Oh, marah nanti opa kita di sini. Mana boleh anda kata kimchi itu makanan tak sihat. Marah opa kita. Kimchi, saya tahu memang ada probiotik. Anya, ada probiotik. Jadi, kalau proses fermentasi memang ada probiotik di situ. Mungkin besar rumpai laut. Kalau siapa yang tak tahu proses fermentasi itu, sama juga. Seperti proses penapayan. Okey, tidak mengapa. Mari kita lihat jawapan yang betul. Ya, itu dia. Jawapan yang betul adalah A. Nampaknya Azlina tepat sekali. Tegangan anda, dia macam off sikit rumpai laut. Baiklah, mari kita lihat jumlah bintang. Satu bintang untuk soalan yang ketiga ini. Baiklah, mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik detik sejarah. Silakan. Pawagam yang pertama sekali menayangkan gambar bergerak atau film terletak di negara mana? A. Amerika Syarikat B. Perancis C. India D. Itali E. Jepun F. United Kingdom 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten. Siapa yang anda yakin telah menjawab dengan betul? Saya yakin kepada Azlina. Azlina memilih B. Perancis. Perancis banyak menunjuk pilih-pilih saya rasa pada zaman dahulu. Jadi saya ingatkan mungkinlah mereka yang membina pawagam yang pertama yang menunjukkan ini semua. Kalau selebriti kita, rancak berbincang. Kalau untuk saya, antara Perancis dengan United Kingdom. Kalau nak tahu jawapan yang sebenarnya, mari kita lihat. Tuan jawapan yang betul. Tahu tak anda, pada tahun 1895, tayangan gambar bergerak pertama berlaku di sebuah pawagam di kota Paris. Ini bermakna Azlina telah gandakan satu bintang untuk pasukan anda. Mari kita lihat jumlah bintang yang dikumpulkan. Itu dia tiga bintang. Ya, nampaknya anda telah mengumpulkan 10 bintang. $1,500. Kecing, kecing. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik Persadar Hiburan. Yayan Ruhian merupakan pelakon Indonesia yang mahir bersilat. Namakan film yang dibintanginya bersama Keanu Reeves. A. Star Wars The Force Awakens. B. The Matrix Resurrection. C. Replicas. D. 212 Warrior. E. Beyond Skyline. F. John Wick Chapter 3 Parabellum. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, bahasa sudah pun tamat. Kapten. Saya. Siapa yang anda pilih? Iswandi. Iswandi. Yang ini, Iswandi dan juga Kapten jawab sama. Sebenarnya, semua jawab sama kecuali Azlina. Sama ada B atau F kerana saya tahu itu dibintangi oleh Keanu Reeves. Tetapi, sesungguhnya saya tak ingat cerita John Wick. Yang Chapter 3. Tetapi, yang Matrix Resurrection saya belum tengok. Jadi, saya rasa mungkinlah sebab dia banyak bergerak-gerak macam itu. Orang bersilat. Mungkin dia lah saya rasa. Yayan Ruhian ini selaku idola saya dalam dunia silat. Dan saya 99% yakin F adalah jawapannya sebab babak-babak aksi dalam cerita tersebut. Semuanya telahpun orang kata itu koreograf oleh Yayan Ruhian sendiri. Jadi, Keanu Reeves juga turut berlatih bersama dengan dia hadis mata-mata untuk filem tersebut. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapannya adalah Tanya. Itu jawapan yang betul. Iswandi. Tanya dan anda telah mendapatkan 2 bintang untuk pasukan anda. Mari kita lihat jumlah bintang yang terkumpul. Itu dia 4 bintang untuk soalan yang kelima ini. Dan ini bermakna anda dah mendapatkan 14 bintang sekaligus. Wang tunai 2,000 dolar. Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Di negara manakah letaknya gunung Kilimanjaro? A. Tanzania B. Zimbabwe C. Ethiopia D. Kenya E. Afrika Selatan F. Algeria 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Selamat. Kapten. Saya? Siapa yang anda pilih, Kapten? Saya pilih Azlina. Azlina dan anda selalu jawab yang sama. Azlina jawab A juga. Kau tak salah saya. Memang jawapannya Tanzania. Sebab yang lain-lain semua tak kena seruma sama sekali Algeria dan Afrika Selatan. Tadi macam nak pilih Kenya. Tapi rasa macam Tanzania salah satu tempat yang ada gunung ganang yang banyak. Mari kita lihat firasat siapa yang betul. Tua jawabannya betul. Tahniah Azlina. Anda telah mengumpulkan lebih satu bintang untuk kumpulan anda. Mari kita lihat jumlah bintang yang terkumpul untuk soalan yang terakhir ini. Empat bintang. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 18 bintang secara keseluruhan dalam pusingan yang pertama ini. Dan jumlah wang tunai $2,000. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam pusingan yang kedua. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami dalam Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang kedua. Sebelum kita mulakan pusingan ini, mari kita lihat jumlah wang yang telah pasukan kita kumpulkan setakat ini. Itu dia $2,000. Wah! Wah! Untuk ketahui cara-cara permainan bagi pusingan yang kedua ini, mari kita lihat dahulu VT ini. Pusingan kedua. Pasukan harus menjawab enam soalan. Setiap soalan ada enam pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan satu minit untuk bincangkan jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya! Mari kita lihat jumlah bintang yang telah anda kumpulkan sekarang ini. Itu dia! 18 bintang! Boleh tahan, boleh tahan. Cerah masa depan, secerah baju hijau saya. Kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapura. Perarahkan cinggir telah berkembang selama 50 tahun sehingga menjadi acara ikonik tahunan yang mempamerkan budaya berbilang etnik di Singapura. Apakah maksud perkataan cinggir? A. Seni pakaian beragam. B. Seni persembahan halus. C. Seni perarakan. D. Perayaan tuah. E. Perayaan warna. F. Perayaan muzik. Baiklah, anda mempunyai dua bintang. Kita akan singkirkan dua jawapan yang salah. Silakan. Itu dia. Satu minit anda bermula dari sekarang. Okey. Saya tahu tentang cinggir itu sangat berwarna. Saya pernah jadi meskot cinggir. Nampaklah mereka berbilang bangsa. Mereka buat satu perayaan. Mereka menerima perayaan. Saya rasa macam perayaan. Satu perayaan. Perayaan. Perayaan warna. Mana? Warna atau itu? Tapi dia berbilang bangsa bila saya buat cinggir itu. Okey. Sama ada pilihan Fahna. Fahna. E atau A. Kapten, anda harus kunci kacang sebelum masa tamat. Warna. Okey. Perayaan warna. Baiklah. E. Fahna, tadi saya dengar anda pernah jadi meskot? Pernah. Meskot apa itu? Saya jadi macam puteri air begitu. Puteri air. Tapi kita lupa nak tanya cinggir itu sebenarnya maksudnya apa? Kita tahu bukan perayaan tua. Dan seni perak kan macam tak sesuai. Tak sesuai bunyinya. Kalau selebriti, siapa yang pernah terlibat dalam cinggir? Saya. Fahli? Ya. Anda pun jadi meskot juga? Tak meskot, penari. Oh, penari. Ya. Dan saya berbelah bagi antara A dan E sebab kedua-duanya pun ada dari segi... Memang kita semua berpakaian seragam tapi tak semuanya. Kalau nak tahu makna beragam itu, seni pakaian beragam itu macam maskerai. Saya dulu pernah terlibat cinggir juga. Pernah ramai. Tapi saya jaga orang-orang VIP. Wow. Lain. Standard izian itu lain. Betul. Tapi saya di luar. Di luar? Bukakan pintu kereta. Oh. Di sini, Mem. Oh. Jadi tak ada dapat masuk. Tak sempat nak nonton cinggir itu. Tak ada dapat nonton cinggir itu. Sekarang kita tahu, ya? Izihan macam-macam kecil orang buat, ya? Wow. Baiklah. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Jawapannya adalah A. Seni pakaian beragam. Tidak mengapa. Tiada wang yang dikumpulkan. Tapi saya nak beritahu sedikitlah. Perarahkan cinggir ini bermula sejak tahun 1973. Sempena menyambut tahun baru Cina. Dan sekarang ia telah menjadi satu tradisi tahunan. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik tokoh dan personaliti. Bert ialah nama satu daripada beberapa arca besar dan gempal yang berdiri di sekitar bandar Singapura. Siapakah artis figura di sebalik arca-arca ini? A. Yayoi Kusama B. Anish Kapur C. Fernando Botero D. August Rodan E. Jeff Koons F. Tony Craig Baiklah, anda mempunyai empat bintang. Mari kita singkirkan empat jawapan yang salah. Satu minit anda bermula dari sekarang. Saya dah nampak burung ini tapi saya tak baca di sini. Saya tak baca di sini. Betul. Fie rasa anda yang Botero yang buat warna-warna yang corak-corak yang putih merah putih. Tony Craig tak pernah dengar langsung. Cartero tersebut juga pernah dengar saya. Tuan Curia? Fie rasa awak apa? Saya cuma kenal Salvador D. Sebenarnya kata-kata lagi. Jadi jawapannya kita akan kunci. Kapten, anda harus kuncikan jawapan. Okey, kita cuba Fernando Bottero. Baiklah, kita akan kuncikan. Dia tak ada cuba-cuba. Kapten, kalau dah kunci, kuncilah itu. Okey, macam mana? Saya tengok semua macam tak pasti. Kenapa pernah baca tapi tak teringat nama dia? Betul? Saya ingat sebab waktu di bangku sekolah, saya kena pergi ke sana. Kena menulis burung ini. Oh, dah lama burung ini? Dah lama. Awak nak cakap yang saya tua ke? Silap awak. Silap awak. Okey, saya nampak arca-arca macam ini tapi bukan ini. Macam ini juga. Gempar-gempas tapi dia kerbau. Saya tak ingat nama dia tapi dia macam kalau nak ingat balik macam Fernando Bottero. Tapi saya tak tahu kalau sekiranya dia pun buat arca yang ini. Okeylah, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu jawapan yang betul. Tahniah. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Sebenarnya, terdapat tujuh arca besar sebegini di merata Singapura. Iaitu karya Fernando Bottero. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik sehat segar. Silakan. Berapakah bilangan tulang yang membentuk sistem rangka manusia dewasa? A, 78. B, 92. C, 156. D, 185. E, 206. F, 239. Baiklah, anda mempunyai satu bintang. Kita akan singkirkan satu jawapan yang salah. Baiklah, satu minit anda bermula dari sekarang. Jangan lupa. Jangan lupa. Apa yang anda ingat? Saya tak tahu. Dua atau satu? Dua atau 100? Masa kecil memang 300. Saya rasa seperti saya pernah terbaca. Dia macam dalam rangka 200 lebih. 200 lebih kan? Jadi, E atau F? Saya rasa F. Baiklah, kita ada 30 saat lagi. Apa yang ia menyebabkan F? Kunci. Kunci. Anda nak kunci, Captain? Kunci. Silakan, nombor berapa, Captain? Nombor 239. F. Tadi, bila soalannya tengah dibaca itu, Fahana macam gembira. Jadi, saya dah beritahu mereka, dia dalam rangka 200 lebih. Tapi, saya tak ingat nombor 239. Saya nampak 206 bila saya baca itu. Itu, bila mereka dah kunci, saya cakap, serius ke nak kunci sekarang? Saya dah kunci, kemudian macam, alamak. Saya nak buat macam mana? Saya yakin 206. Kenapa? Ini adalah salah satu benda yang saya selalu baca dan selalu nampak. Itu memang 206. Tidak mengapa. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Jawapannya adalah E. 206. Fahana, tadi kenapa awak tak menolak sedikit? Kalau awak tahu, awak kena beri, beri, sumbangkan. Yang seterusnya. Nampaknya, tiada jumlah wang yang dikumpulkan untuk soalan yang ketiga ini. Okey, dah bersedia? Mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik Detik Sejarah. Siapakah peneroka Sepanyol yang telah menjajah Filipina pada tahun 1521? A. Martin Galliano B. Hernando Cortes C. Juan Garrido D. Francisco Pizarro E. Ferdinand Magellan F. Juan Pardo Baiklah, anda mempunyai tiga bintang. Kita akan singkirkan tiga jawapan yang salah. Itu dia satu minit anda bermula dari sekarang. Saya cuma kenal Martin Cossoswezi tapi saya tak tahu siapa Mgalliano. Ferdinand macam saya pernah dengar. Tapi saya tak pasti kalau dia menjajah Filipina pada tahun 1521. Saya tahu dia orang yang mengembara. Saya pernah dengar nama dia Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan. Tiga puluh saat lagi. Tapi awak pasti Ferdinand Magellan ini pengembara? Ya, dia pengembara. Ferdinand Magellan memang nama dia memang... Tapi nama dia tak macam orang semanu. Dua puluh saat lagi. Orang Filipina suka nama Ferdinand. Boleh juga. Okey. 15 saat lagi. Kita kunci. E. Ferdinand Magellan. Baiklah. Kita kuncikan jawapannya. Tadi saya dengar Azlina kata orang Filipina memang suka nama Ferdinand. Betul? Macam nama Presiden sekarang Ferdinand Mako kan? Jadi inilah ada isi-isi dia, asli-asli dia. Tempias-tempias dia. Tempias-tempias dia. Ada saya ada kawan daripada Filipina juga. Yang nama dia pun macam ikut Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand. Jadi mungkin dikatakan macam ada tempias-tempias sikit kan? Jadi saya macam paling dekat Ferdinand Magellan. Mari kita lihat jawapannya. Itu jawapan yang betul. Wah, wah. Tahniah. Mari kita lihat jumlah wang. Itu dia $500 untuk topik yang keempat ini. Tadi Azlina katakan Ferdinand itu macam nama yang sangat familiar dengan orang Filipina ini. Memang betul. Dan nama itu juga digunakan oleh mantan Presiden Filipina iaitu Ferdinand Marcos. Dan anaknya juga sekarang Presiden Ferdinand Marcos Junior. Yang juga mengambil nama Bongbong Marcos. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik persadar hiburan. Pengarah film Hindi Yash Chopra begitu kerap membuat pengambaran di negara ini. Sehinggakan sebuah kos kereta api dinamakan sempena namanya. Negara apakah ia? A. Itali B. Perancis C. Switzerland D. Austria E. England F. Jerman Baiklah, anda mempunyai empat bintang. Mari kita singkirkan empat jawapan yang salah. Baiklah, satu minit anda bermula dari sekarang. C. Switzerland C. Switzerland Ya, Chopra? Saya rasa ia adalah Switzerland. Ya kan? Film Hindi banyak. Dekat Switzerland. Dekat Switzerland. Semenjak ini, film. Tapi di Switzerland pasti ada. Dan yang Chopra tak salah dia buat cerita kuch-kuch, kan? Kalau tak salah. Jadi, saya rasa jawapannya C. Switzerland. Switzerland, kan? Kita masih ada masa lagi. 30 saat lagi. Kereta api. Kereta api di Perancis atau Switzerland lagi banyak? C. Baiklah, kita kuncikan C. Bila anda kuncikan jawapan yang ini, saya lihat semua senyum. Semua yakin ke? Mereka memang gemar buat filem di Switzerland atau Austria. Sebab selalu ikut-ikut style sound of muzik itu. Jadi, banyak bukit-bukit. Dari bakan pokok itu semua, kan? Kalau nak ikutkan kebanyakan filem-filem Bollywood ini, jarang dengar ada orang buat pengambaran ini Perancis. Jadi, kalau nak katakan antara dua ini, pilihan yang paling saya rasa lebih selamat C. Mari kita lihatlah sama ada jawapannya C. C. atau tidak. Itu jawapan yang betul. Tahniah. Tahniah. Itu dia. Masuk lagi. Kecing. Okey. Yang terakhir ini bolehlah tambah lagi 500, okey? Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik Jelajah Dunia. Guda ialah sejenis keju popular yang berasal dari negara mana? A. New Zealand B. Perancis C. Itali D. Britain E. Switzerland F. Belanda Anda mempunyai empat bintang. Kita akan singkirkan empat jawapan yang salah. Satu minit anda bermula dari sekarang. Itu keju. Ia lebih baik. Keju. Yang keju. Perancis. Mengapa ia cakap keju? Sebab orang Perancis suka keju. Tapi... Perl Gabriel akan Terje im Both of them, kan? Ya. Jadi mungkin mereka berhasilkan biodak cish. Perkah, ada yang perlu mengenai empat dan Tuan campur sebenarnya. Perancis sangat. G toxins sudah 30 saat. Nampak pula seperti. Budak is offering M buys it. Berad ini sama dengan kço file. Kita kuncikan F. Kita kunci F Belanda. Baiklah, kita kuncikan F. Kenapa anda pilih F? Perkataan goda itu? Saya tahu goda itu memang bukan perkataan daripada Perancis. Terus dikatakan nama dia macam dengar itu kan? Guda, pasti bukan Perancis, Belanda. Saya tergoda dengan goda. Tergoda. Mari kita lihat jawapannya. Itu jawapan yang betul. Dan untuk pengetahuan anda, sebutan goda ini kalau di Amerika, goda. Tapi kalau di Amerika, goda. Kalau di Belanda, ia disebut sebagai hauda. Ada macam hauda, huda, guda. Ada contoh. Tahniah, ini bermakna anda telah mengumpul $500 lagi. Tahniah, tahniah. Mari kita lihat jumlah yang terkumpul untuk pusingan yang kedua. $2,000. Tahniah. Dan jumlah keseluruhan setakat ini ialah $4,000. Kita akan kembali selepas ini dalam pusingan yang terakhir, pusingan bonus. Selepas ini dalam Tua 13. Kita akan kembali dalam Tua 13. Kita sudah pun di pusingan terakhir iaitu pusingan bonus. Dah bersedia atau belum pasukan kita? Suka, Captain. Semangat, betul. Mari kita lihat dulu jumlah yang terkumpul setakat ini. Itu dia $4,000. Tahniah, tahniah. Dah bersedia, dah gedegak, 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 gedegak. Mari kita lihat cara-cara permainan untuk pusingan yang terakhir ini. Pusingan terakhir. Pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Pasukan diberikan satu minit untuk bincangkan jawapan bagi soalan bonus. Pasukan boleh menjawab tanpa pilihan jawapan. Jika jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan perlukan pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Semoga berjaya. Mari kita lihat dulu 8 topik yang ada. Itu dia. Dan anda harus memanah satu topik yang anda inginkan. Dah bincang topik yang mana? Kita cuba alam kita. Alam kita sebab tadi dah terpanah keluar, kan? Harap-harapnya dapatlah. Kapten akan memanah sekali lagi? Saya. Okey, Kapten. Ingat, Kapten. Anda harus memanah nombor dua, Kapten. Ataupun bintang itu. Kapten! Ya, Kapten. Kapten! Terima kasih, Kapten. Nombor dua atau bintang, Kapten. Nampaknya anda telah memanah nombor tiga, iaitu tokoh dan personaliti. Tak apa, kita cuba. Macam mana pasukan kita dah bersedia untuk lihat soalan bonus ini? Sudah! Selebriti, kasih semangat sikit kepada mereka. Tua! Kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang terakhir. Siapakah ketua Mafia Chicago yang digeruni yang juga dikenali dengan nama Scarface? Baiklah, anda ada satu minit untuk bincang sama ada anda nak jawab terus ataupun minta bantuan. Satu minit anda untuk bincang dimulakan dari sekarang. Dan, saya akan baca juga. Tony sesuatu. Ketua Mafia Chicago. Tony... Saya lupakan. Kalau saya nampak pilihan mereka, mungkin saya boleh bantu. Ya, pasti. Saya pernah baca juga tapi saya tak teringat. Ya, ok. Anda ada 40 saat lagi. Nak cuba? Tony Montana, kita pergi untuk 13K? Tony Montana. Kita boleh minta bantuan jawapan. Minta bantuan. Baiklah. Kita akan berhentikan masa. Kita akan berikan pilihan jawapan. Baiklah. Satu minit anda bermula dari sekarang. Mafia cakap saya. Saya kena ambil Al Capone. Al Capone bukan yang itu. 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 Saya rasa Frank Costello. Saya rasa A atau E. Kenapa? 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 Itu bukan Frank Sinatra? Tidak. 40 saat lagi. John Gauthier apa? Ada yang ada. Ada kenaang-mangaan dengan ini juga. Mungkin Frank Costello. Mungkin Frank Costello. Anda ada 15 saat lagi. Jangan cuba. 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 Ah crepe... T Al Capone dominate you. struggling. Kita cuba dengan Frank Costello dulu. Saya masih teringat movie Scarface, wayang Scarface saja. Dia punya karakter pilihan, Tony Montana. Tadi anda sangat yakin nak kuncikan. Nasib baik kapten anda terus cakap minta bantuan. Sebaiknya dia terus tarik saya baru balik. Dalam indah saya sekarang adalah yang say hello to my little friend. Itu betul-betul. Tapi tak tahu itu movie apalah. Itu Scarface juga kan. Cuma saya lupa. Tadi saya pun pasti yang nama dia bermula dengan Tony. Tapi macam stereotip pula mafia saja Tony kan. Saya cuma tahu Al Caponi saja. Yang lain semua tak kenal sangat. Tapi Costello itu macam pernah dengar. Saya memang gemar tonton dokumentari kisah mafia dan sebagainya. Dan antaranya nama yang sering dikaitkan dengan kepala mafia adalah tak silap saya Gambino. Mungkin saya akan pilih E. Saya tak berapa pasti. Tapi saya di antara A dengan D juga. L, Al Capon. Mari kita lihat jawapannya. Jawapannya adalah D. Iswan D. Nyaris-nyaris di situ tadi. Kalau tadi anda ikut firasan anda lebih sikit kepada D, mungkin anda dapat membawa pulang $8,000. Tapi tidak mengapa. Anda tetap akan membawa pulang wang tunai. Nak tahu berapa? Mari kita lihat. Itu dia jumlah wang tunai $4,000. Baiklah pada minggu hadapan kita akan bertemu satu lagi pasukan yang bertarung untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000. Jadi teruskan bersama kami pada minggu hadapan dalam... Tua $13,000. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.